Dengan cahaya yang bersinar, yang merupakan tanda dari kelahiran kembali Griffith. Dan inilah pertempuran puncaknya di ARK ini. Oke, selamat datang kembali di Sounderspeak. Ini hari Sabtu, berarti itu saatnya kita lanjutkan dongengin berservenya. Untuk saat ini, kita akan recap kembali setengah akhir dari ARK CONFICTION. Dari Berserk 2016. Di poin inilah, di part ini gitu ya. Ada salah satu momen yang amat, sangat penting. Dan mengubah sekali lagi landscape cerita dari Berserk secara utuh. Langsung kita recap aja. Silahkan di like, share, share. Kalau mungkin bahasian kali ini di channel The Fallen, saya akan bisa on the speak. Mari kita mulai ceritanya. Langsung kita buka part kedua ini. Melanjutkan dari terakhir kemarin. Ada pertemuan sekte sesat gitu ya. Keska secara tidak sengaja ada di sana. Dan bahkan dia dipuja-puja sebagai Dewinya mereka. Sampai akhirnya di pertemuannya ini, terjadi kekacauan. Ada iblis datang berkepala kambing. Dan di saat semua udah terdesak sekali, datang akhirnya Guts. Guts yang setelah dua tahun lamanya meninggalkan Keska. Demi ambisinya dia, impiannya dia untuk membalaskan dendamnya dia ke Griffith alias Femto. Sekarang sudah kembali menyelamatkan gadis tercintanya. Guts sendiri yang sebelumnya sudah sampai di Albion. Dia sudah bertemu dengan warlock gitu ya, dengan warga lokal. Bertemu dengan luka orang yang merawat. Si Elaine alias nama samaranya Keska ini datang ke sana akhirnya. Dan dia minta para warga lokal ini sama Isidoro tentunya untuk mengamankan Keska. Dia di sini, dia yang handle kekacauan ini terutama si iblis kambingnya ini. Maka Isidoro, Pak, sama semuanya itu pergi itu kan akhirnya ngebawa si Keska ngamanin Keska. Dan si Guts ngeladenin kambingnya ini. Setelah pertempuran yang cukup agak sengit gitu ya, agak kewalahan Gutsnya. Seperti biasa dengan pengalaman, dengan kecerdikan, dengan kekuatannya Guts mampu mengalahkan iblisnya ini. Dan akhirnya begitu kalah, yaudah dong akhirnya dia ikut pergi juga. Dia nyusul yang lainnya. Nah begitu dia pergi, udah mau ngejar yang lain Isidoro dan yang lainnya. Di perjalanan dia dicegat sama Serpiko. Jadi kan pasukan ratai suci juga ada di sini gitu ya, di gua ini, menggerbek sekta sesatnya ini. Dan si Serpiko memang punya apa ya, kayak punya obsesi tersendiri gitu lah dengan si Guts ini. Dan sekarang Serpiko ini menantang bertarung si Guts. Tentu dengan tujuan ya kalau bisa ngalahin dia, menangkap dia. Dan ini adalah salah satu karakter yang mungkin harus kalian perhatikan betul gitu ya. Karena dia ini karakter yang sangat menjanjikan potensial sekali gitu ya. Misterius juga iya. Dan bahkan karakter yang mampu menyulitkan Guts. Dalam pertarungan, Guts cukup kewalahan melawan Serpiko ini. Tapi akhirnya, seperti biasa keadaan berbalik, Guts bisa menghentikan Serpiko ini. Tidak dikalain, tidak dibulu sama Guts, dia punya fokus yang lebih penting. Yaitu mengejar yang lainnya, mengamankan Keska. Akhirnya yaudah gitu kan, Gutsnya pergi. Dia menemui si Isidoro. Tapi di situ dia kembali kaget karena ternyata Isidoro ini gagal melindungi Keska. Jadi sebelumnya ketika mereka lagi kabur, intinya karena ada kendala gitu lah ya. Si Keskanya ini akhirnya pergi sendirian dulu. Dan karena inilah akhirnya dia tertangkap sama pasukan rantai suci. Jadi si Keskanya ini akhirnya ditangkap, ditawan tuh, dicule, akhirnya dibawa. Pergi kemana? Ke Tower of Conviction. Jadi menara Conviction ini adalah apa ya? Kayak pusat dari kota Albion ini sendiri. Pusatnya Holisi, Tahta Suci, dan pasukan rantai suci itu ya di sini. Di Tower of Conviction ini. Jadi si Mos, Gus, Farnese semuanya membawa si Keska ini akhirnya kesana. Guts yang awalnya agak kesel gitu sebenernya sama Isidoro gitu. Karena ini cewek udah berhasil diselamatin sama dia. Dia udah perjalanan jauh-jauh gitu maksudnya berhari-hari. Tinggal sedikit lagi diamatin, diselamatin tapi lolos gitu aja. Akhirnya yaudah, mau gak mau, suka gak suka. Guts bersama Isidoro dan Luca pergi ke Menara Conviction ini. Menantang yang ada di sana dan menyelamatkan Keska tentunya. Nah, sementara Keskanya sendiri di Tower of Conviction. Ya kan dicurigai gitu ya. Maksudnya dari kegiatan sekta sesat tadi, dia kan disebut sebagai Dewi Apinya nih. Dianggap sebagai penyihir. Maka orang-orang suci ini gitu ya, para pasukan rantai suci. Terutama si Pastor Mos, Gus ini gak bisa diam gitu aja nih. Ada seorang kafir diagum-agumkan sebagai penyihir. Maka tentu mereka harus menghukum orang ini. Keska mau dihukum mati. Karena kalian tau lah ya, zaman dulu juga kalau ada penyihir, penyihir pasti akan selalu dihujat. Dan akan dihukum mati akhirnya. Maka Keska ditaruh dalam sebuah Iron Maiden. Atau yang tempat kayak Mumi tuh ya, tapi dalamnya banyak duri-durinya tuh. Keska ditaruh di sana dan yaudah mau dibunuh di sana. Keska yang gak bisa apa-apa, cuman pelangga plomo gitu maksudnya. Dimasukin, yaudah dia gak melawan. Dan begitu semua pedangnya, semua durinya mau nosuk petirinya dia. Tiba-tiba ada guncangan hebat yang terjadi. Ada sebuah energi besar yang meledak dari tubuhnya dia. Dan itu semua membangkitkan iblis yang tertidur di Albion. Jadi, kalian ngerti ya kan? God sama Keska itu punya tanda tumbalnya itu. Kemana pun mereka pergi, mereka akan diincar sama iblis. Mereka selalu diikuti oleh iblis. Nah, karena ada keberadaan Keska di kota Albion ini. Dan kota Albion sendiri ini penuh dengan, kita bisa bilang, arwah gentayangan gitu ya. Banyak orang-orang yang mati disiksa sama si Mosgus. Banyak orang yang menderita. Banyak orang yang mati karena kelaparan, wabah, penyakit. Orang-orang yang matinya tuh gak tenang. Akhirnya, karena keberadaan Keska ini itu jadi pemantik, jadi trigger. Semua iblisnya akhirnya bangun gitu, semuanya bangkit. Dan seakan-akan seperti lava gitu ya. Sebuah energi besar yang menyapu bersih, menghabisi segala sesuatu yang disentuh. Jadi ini tahta suci si Mosgus dan semua pasukan ratai suci pertama udah pede, udah yakin. Mau membunuh ini penyihir, tiba-tiba semua porak-porak anda. Semua kaget karena yang disentuh sama energinya tadi dimakan, meleleh. Kacau balau agar semuanya pada pergi, pada kabur gitu kan. Pada takut menyelamatkan diri ini. Tapi yang harus kita tahu gitu ya, ini bukan atas kemauan Keska sebenarnya. Maka bukan berarti Keska gak dimakan. Keska juga jadi target sebenarnya. Jadi semua iblisnya ini, gumpalan-gumpalan iblisnya ini mau makan Keska. Tapi semua itu dihalau. Energi-energi mereka diserap oleh si janin iblis. Jadi si janin yang merupakan anaknya Keska ini memang cukup melindungi ibunya gitu. Dia cukup sayang dengan ibunya. Dari wujudnya masih gak jelas kayak gitu. Dengan energinya dia, dia menghalau semua iblis-iblisnya ini tadi. Di tengah semua kekacauan, tiba-tiba si Guts berhasil menyelundup masuk. Dia pun akhirnya ketemu sama Pak yang sebelumnya ngikut sama Keska. Dan di situ Pak bilang kalau si Keska sudah dimakan sama iblisnya. Nah, kita berpindah dulu nih ke Pastor Mosgus dan ajudannya yang lagi sembunyi di kapelnya mereka. Mereka sembunyi di sana dari semua serangan iblis ini tadi. Dan tiba-tiba si Mosgus yang sangat amat yakin untuk mengalahkan semua musuh-musuh Tuhan ini tuh. Dapat sebuah injeksi ada suntikan di kepalanya dia. Jadi di atas kapelnya itu ada makhluk yang ada tentakelnya. Nyuntikin sesuatu ke Mosgus. Dan tiba-tiba si Mosgus dialiri kekuatan besar. Kapelnya ini tiba-tiba meledak gitu. Dan di saat yang sama, Isidoro dan yang lainnya ini udah nyampe di kapelnya ini tadi. Kaget mereka kan karena yang keluar adalah Keska yang sudah lemas gitu maksudnya, pingsan. Dibawa oleh Mosgus. Yang Mosgusnya ini kelihatan berbeda. Kelihatan upgraded bisa dibilang. Dia merasa telah mendapatkan wahyu ilahi. Dia merasa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Untuk membasmi para kafir ini. Membasmi para orang-orang tersesat ini. Dan itu gak cuma dia sendiri tapi semua ajudannya pun seperti itu. Di saat-saat yang sudah sangat menegangkan ini. Datang akhirnya si Guts. Dan ya sudah, diladenin semuanya sama si Guts. Jumlahnya ada lima. Beragam-ragam rupanya sangar-sangar. Dihandle semua sendirian sama si Guts. Mereka semua yang awalnya cuma manusia biasa. Penjaga yang sangar doang. Sekarang berubah setengah iblis. Jadi kekuatan yang tadi didapatkan di kapel itu. Bukan dari Tuhan sebenarnya. Dari iblis. Mereka semua hybrid gitu ya. Wujudnya setengah iblis. Cukup menyulitkan Guts awalnya. Tapi tentu berhasil di awis si Guts semuanya. Nah, sementara itu. Di luar menara. Ternyata. Iblis-iblisnya itu juga muncul. Di kota Albion. Karena tadi aku bilang kota Albion itu sebusuk itu gitu ya. Banyak arwah gentayangannya. Akhirnya banyak iblis juga yang muncul di sana. Dari luar kotanya. Semuanya itu kayak menyeruak. Dan berpusat ke Tower of Conviction. Jadi, di dalam menara ini ada iblis. Di luar menara juga ada iblis. Di mana-mana semua orang itu porak-porak. Semua bingung. Semua mati. Karena iblis ini. Kita kembali ke Keska. Yang sudah disiapkan dalam sebuah tiang. Mau dibakar nih. Sama si Mosgus. Udah tinggal sedikit lagi. Ini Keska mau terbakar api. Akhirnya tapi dia bisa diselamatkan tuh. Sama Isidoro. Isidoro membuat penebusan gitu ya. Dia menebus kesalahannya dia sebelumnya. Dia berasa penyelamatkan Keska sekarang. Dan akhirnya karena si Mosgus merasa. Rencananya dia. Keinginan dia tuh terganggu dari tadi. Dia pengen melenyapkan si penyihir ini. Maka Mosgusnya marah. Dan mau tidak mau. Guts yang tadi sudah meladani ajudannya. Sekarang harus meladani Mosgus. Dan inilah pertempuran puncaknya di Ark ini. Guts versus Mosgus. Yang awalnya dalam rupa pastor biasa gitu ya. Manusia biasa. Berubah jadi sesosok iblis golem. Pertempuran sengit pun terjadi di puncak Tower of Conviction. Pertempuran cukup sengit terjadi. Guts yang awalnya kewalahan. Kesusahan menghadapi batu ini. Akhirnya bisa mengalahkan. Dia mencari celah gitu ya. Berhasil akhirnya mengalahkan si pastor biadab ini. Akan tetapi. Ini satu masalah kelar nih. Mosgusnya kalah nih udahannya. Tapi Guts dan yang lainnya sekarang harus khawatir lagi. Dengan iblis yang menyerang mereka. Dan gumpalan energi iblis yang memakan para manusia ini. Itu adalah bentuk sebuah upacara. Yang sama Skull Knight di Perceblomnya disebutkan. Bahwa akan ada kejadian semengerikan Eclipse. Ya inilah yang dimaksud. Kejadian yang dinamakan Festival Inkarnasi. Nah kalian gak merasa curiga gitu. Apakah ini semua kejadian begitu aja. Semua kebetulan tiba-tiba terjadi semuanya. Atau jangan-jangan udah disiapin seseorang nih. Jadi ya ini sudah diorkestra sama seseorang. Siapakah dia? Jadi si Luka itu sebelumnya. Dalam perjalanan nelamatin si Keska. Waktu masuk di Tower of Conviction. Dia itu sempat jatuh. Diselamatin sama Skull Knight. Jadi Skull Knight juga ada di Albion nih ya. Dan kemudian dia itu bertemu dan berbicara dengan Egg of Perfect World. Telur dunia sempurna. Jadi dia ini Eposel. Wujudnya telur. Egg of Perfect World sendiri dulunya adalah warga kota Albion. Tapi dia itu dianggap sampah masyarakat. Dia dibully, dikucilkan, dijauhi. Pokoknya bener-bener orang yang diasingkan gitu. Dia gak punya siapa-siapa. Dia gak ngerti keluarganya siapa. Hidup sebatang kara. Nah, dalam kesepiannya ini, kesendiriannya ini. Dia itu tiba-tiba menemukan sebuah Behelit. Dan tentu ketika seseorang menemukan Behelit. Dan dia punya ambisi. Maka dia akan memanggil para God Hand. Akhirnya God Hand pun muncul. Di hadapan si orang tanpa nama ini. Kita gak tau identitasnya siapa. Gak dikasih tau namanya siapa. Begitu muncul. Si pria sebatang kara ini akhirnya ingin. Dia itu punya ambisi. Untuk mengubah dunia yang busuk ini. Dunia kejam yang menelantarkan dia. Dia pengen ubah semua ini. Ada sosok yang bisa datang dan menyembuhkan dunia busuk ini. Tapi, kita tau kan ya. Ketika memanggil God Hand. Pasti selalu ada harga yang harus dibayarkan. Harus ada tumbalnya. Nah, karena dia ini sebatang kara kan. Dia gak punya siapa-siapa. Dia gak tau siapa-siapa yang bisa dia sayang. Bisa dia korbankan. Maka, yang dia jadikan tumbal adalah dunia ini. Dunia busuk ini akan aku jadikan tumbal. Dunia busuk ini akan aku berikan kepada kalian. Dengan gantinya, berikan aku dunia yang lebih baik. Dunia yang sempurna. Dikabulkan sama God Hand. Akhirnya dia berubah jadi Apostle. Dan dia yang mengorkestra semuanya. Dia menyiapkan semuanya. Supaya dunia yang dia inginkan ini terjadi. Caranya adalah dengan melakukan festival inkarnasi itu tadi. Bagaimana cara mengaktifkan festivalnya? Caranya adalah harus membangkitkan iblis dalam jumlah besar. Harus mengorbankan manusia dalam jumlah banyak. Gimana bisa itu terjadi? Perlu trigger yang besar. Siapa triggernya? Keska sama Guts. Jadi Keska sama Guts memang sengaja disiapkan. Supaya datang ke kota Albion. Ke kota busuk ini. Supaya membangkitkan iblis-iblisnya ini. Jadi semua dari awal. Serangkaian dari awal. Itu sudah kausalitas. Hubungan sebab. Akibat. Si telur ini itu sudah mempersiapkan. Supaya Keska bisa datang ke Albion. Dia bisa dituduh sebagai penyihir. Guts bisa ke sana. Guts bertempur di sana. Membangkitkan iblis-iblisnya. Dan akhirnya ya. Inilah yang terjadi. Goldia keinginan dia terjadilah. Festival inkarnasi pun terjadi. Termasuk dia inilah. Yang sebelumnya. Yang dipercaya sebelumnya. Mengubah. Si pemimpin sekta sesat. Yang pakai kepala kambing. Ya si telur ini. Mosgus dan ajudannya. Dapetnya kekuatan jadi iblis. Yang ngasih kekuatan. Itu juga dia. Semua ini ulah dia. Disiapkan sama dia. Dan ya sudah. Akhirnya tinggal sedikit lagi nih. Kayak inginan dia pun terwujud. Akhirnya. Setelah sempat dilukai sama Skul Knight. Dia menghilang gitu ya. Dia pergi. Dan dia. Menemukan si janin iblis yang kewalahan. Jadi janin iblis yang sebelumnya itu melindungi Keska itu ya. Itu akhirnya kewalahan tuh. Karena energinya terserap habis. Maka karena kewalahan ini. Si telur melahap janin iblisnya. Demi menciptakan dunia baru. Kita pindah dulu lagi ke Guts dan yang lainnya. Disitu ada Guts. Keska. Pak. Isidoro. Farnese. Serpiko. Dan warga lokal disana gitu ya. Luka dan yang lainnya. Mereka semua bertahan. Mencoba bertahan dari semua kegilaan ini. Dari serangan para iblis ini. Yang tau cara menghalaunya cuma Guts. Guts tau gitu ya. Semuanya ini jelas takut akan api. Takut akan cahaya. Maka pegang obor. Kita buat obor. Kita bertahan sampai pagi. Kita bertahan sampai fajar menyingsing. Maka semua iblis ini akan lenyap. Dan beneran aja. Entah tadi jam berapa gitu ya. Dari tengah malam pokoknya. Mereka semua bertahan dengan api. Di tangan mereka. Sampai akhirnya pagi pun datang. Begitu pagi datang. Matahari terbit dihufuk. Semua iblis ini pun lenyap. Semua kegilaan ini pun sirna. Untuk sesaat. Semua sudah tenang. Adam Ayem semua sengsai. Tapi dalam seketika semuanya dikagetkan. Dengan cahaya yang bersinar. Yang merupakan tanda dari kelahiran kembali. Griffith. Dari Egg of Perfect World. Dan janin iblis yang bersatu. Lahirlah sosok Griffith yang baru. Inilah maksud dan tujuan dari festival inkarnasinya. Sosok yang dimaksud. Adalah Griffith. Makanya di part sebelumnya. Kalau kalian ingat. School Night juga bilang bahwa hati-hati. Elang putih akan kembali. Semua orang di Midland. Itu juga mendapatkan penglihatan. Dapat mimpi. Bahwa elang putih akan datang kembali. Sosok elang putih ini lah yang akan memberikan kebebasan. Memberikan kelegaan. Memberikan pertolongan. Dan akhirnya setelah festival inkarnasi itu tadi. Griffith yang sebelumnya berubah jadi Femto. Jadi iblis. Berada di alam yang berbeda. Kembali lagi ke alam fisik. Ke dunia manusia. Untuk sekali lagi berubah menjadi Griffith. Sang elang putih. Semua orang yang menyaksikan. Dan yang bisa diam terpaku termasuk Guts. Disitu dia sadar bahwa Griffith ini sudah kembali gitu ya. Dia bisa menjangkau ini orang kembali. Dan dia siap membalaskan dendamnya dia. Tapi sebelum itu. Dia harus menyelamatkan Keska. Maka. Sebagai akhir dari Arkham Fiction ini. Akhirnya ya sudah kota Albion yang porak-porak. Anda habis-habisan itu. Banyak warganya yang mati. Ya sudah mereka melanjutkan kehidupan mereka. Luka dan yang lainnya melanjutkan hidup mereka disana. Farnese Serpico. Berada dalam kebingungan gitu ya. Entah apa yang harus pernah dilakukan selanjutnya. Karena mereka baru saja merasakan. Mengalami yang namanya sebuah pertempuran hebat dengan iblis. Iman mereka tuh goyah tuh disana. Isidoro masih terobsesi gitu. Dengan mengikuti si Guts. Dan Guts tentu pulang akhirnya. Kembali ke rumahnya Godot. Dengan Pak. Dengan Keska. Dan itu saja. Untuk Arkham Fictionnya. Setelah aku recap jadi dua bagian. Kurang lebih itulah rangkuman poin yang terjadi. Benang merah penting di Arkham Fiction ini. Dari sini Griffith tidak akan tinggal diam. Dia akan menciptakan kerajaannya dia. Dia akan menciptakan dunia yang lebih baik. Dan tentu Guts juga tidak akan tinggal diam. Untuk membalaskan dendamnya dia kepada si Griffith ini. Itu akan kita bahas. Akan kita recap minggu depan. Seperempat awal. Seperempat awal kali ini lebih tepat ya. Untuk Ark Falcon of Millennium Empire. Silahkan di like video ini. Kalau aku ingin bahas dengan kalian ini. Jangan lupa berkomentar. Di share teman-teman kalian. Dan terakhir jangan lupa di follow instagram. Terima kasih telah menonton.